Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Terus klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Terus klik tanda plus yang disamping Masukin satu video Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Bisukan dulu volumenya Perbesar dulu videonya Durasinya sampai titik bit yang pertama Untuk akhirannya Jangan lupa dihapus Klik videonya Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya 0,5 Pilih checklist Terus ke awalan Kembali Pilih teks Pilih tambahkan teks Tuliskan dulu teksnya disini Kalau udah pilih font Aku pake yang rubik Pilih gaya Terus pilih bayangan Pilih warna hitam Terus pilih animasi Nah untuk keterangannya Udah aku simpen disini ya Kalau udah pilih checklist Durasinya sampai akhir videonya Sekarang klik tanda plus Masukin 20 foto Kalau udah pilih tambah Untuk versi yang kedua Caranya sama aja Kayak gini ya temen-temen Perbesar dulu fotonya Terus atur durasinya Klik foto selanjutnya Perbesar dulu Terus atur durasinya Untuk durasinya Tinggal ikutin titik kuning Yang ada di bawahnya ya Oke Kalian tinggal atur dulu Durasinya sampai akhir Nah kalau udah Sekarang kalian bisa Ke foto yang pertama Perbesar dulu layarnya Kayak gini Klik foto yang pertama Di akhirnya Kasih keyframe tetap Terus di awalnya Kasih keyframe Fotonya geser Ke sebelah kiri Harus lurus ya Patokannya Garis biru yang di tengah ini Oke Kalau udah Di tengah-tengahnya Kasih keyframe Fotonya kebawahin Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Terus Kasih keyframe Kanan kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Aku ulangi Klik foto selanjutnya Di akhirnya Kasih keyframe tetap Terus Di awalnya Kasih keyframe Fotonya Fotonya geser ke sebelah kiri Kalau udah Kalau udah Kalau udah di tengahnya Kasih keyframe Terus Terus fotonya kebawahin Terus fotonya kebawahin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Pilih pudar hitam Pilih terapkan ke semua Pilih checklist Yang terakhir Ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke Ini videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload Ke template-nya Checklist foto Sama videonya Untuk penutupnya Jangan di checklist ya Nah untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu Tutorial dari aku Sampai jumpa